Hai, kalau kemarin kita membahas modifikasi Yamaha N-Max, kali ini kita akan membahas modifikasi lainnya yaitu untuk Aerox 155 tahun 2017 Yamaha Aerox merupakan salah satu motor terbaru yang dikeluarkan oleh pabrikan motor Yamaha dengan segala spesifikasi dan karakternya yang ditawarkan kuda besi ini cukup unik karena memiliki desain yang berbeda dengan kompetitornya tubuhnya yang kekar dengan banyak lakukan ekstrim serta didukung dengan fitur yang lengkap dan kapasitas mesin 155 menjadikan motor ini salah satu yang terbaik di kelasnya dan pertanyaannya adalah apakah motor ini cocok untuk dimodifikasi? Jawabannya adalah iya, motor ini sangat cocok untuk dimodifikasi. Nah, salah satunya dengan konsep urban racing Untuk modifikasi yang sudah ditambahkan di motor ini pada bagian atas depan disini sudah menggunakan stang X-ray, visor X-ray, lalu untuk speedometer sendiri disini sudah menggunakan speedometer Koso RX 2N Plus Lalu dengan penambahan voltmeter Koso, ProGuard Scarlett dan Spion Rizoma Lalu selanjutnya kita turun ke bagian headlamp disini ada Pro GQ5 dengan strip LED IS 2 mode untuk shine dan alis GP LED dan tak lupa ditambahkan leveling untuk mengatur tinggi rendahnya output dari Pro G itu sendiri Nah, seperti yang bisa kalian lihat disini Warna dari motor ini dominan warna merah dan silver Nah, ini adalah konsep body livery anniversary Yamaha Pada bagian kaki-kaki sendiri disini sudah menggunakan suspensi upside down equinox untuk bagian depan Dan pada bagian belakang sudah menggunakan suspensi monoshock dengan basic suspensi fiction Nah, untuk velg itu masih standar hanya di ripen aja dan dibalut ban Pirelli angel scooter ukuran 120x70 untuk bagian depan Dan pada bagian belakang menggunakan ban Pirelli Diablo Rosso ukuran 150x70 Pada bagian pengiraman sendiri, motor ini sudah menggunakan master rem, kaliper, dan selang rem merek RCB Lalu untuk bagian depan sudah menggunakan double disc brake merek Scarlett Dan pada bagian belakang menggunakan disc brake merek DDR Kalau kita tadi sudah membahas di sektor depan, kita mencoba ke sektor belakang Yang dimana, disini seperti yang bisa kalian lihat disini sudah tidak ada sparkboard bawaan irox Namun disini sudah dicopot Dan untuk masalah sen, disini sudah di custom Dimasukin ke dalam sini menyesuaikan bentuk bodi belakang dari motor ini Dan selain itu, pada bagian belakang juga pada bagian kenalport disini sudah menggunakan kenalport R25 So, bisa kalian lihat disini bahwa motor ini sudah banyak banget modifikasinya Dari tampak depan hingga ke belakang sudah banyak perubahan yang dilakukan Tak lupa, untuk menunjang penampilan, sektor mesin dan pengapian pun juga sudah dimodifikasi Motor ini menggunakan busi Daytona Dual Iridium, Coil Ultra Speed, Noken Merk TDR, dan Block TDR Upgrade menjadi 180cc Dengan semua modifikasi yang sudah dilakukan, motor ini bisa menjadi juara satu Dengan kategori The Best Irox 155 VVA Modification di acara Yamaha Custom Maxi di Semarang pada tanggal 27 Januari 2018 kemarin Dan itu saja untuk episode kali ini Kalau kalian ada komentar atau pertanyaan, silahkan kalian isi pada bagian komentar di bawah Dan jangan lupa cek test rat motor ini di bagian kanan atas Dan terima kasih buat kalian atas supportnya sehingga channel ini bisa mencapai 1000 subscriber Dan jangan lupa like, comment, and share my youtube channel And until next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax